Seorang bayi laki-laki ditemukan warga Pokon Sukabanjar, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Diduga bayi malam tersebut dibuang oleh orang tuanya. Bayi tersebut ditemukan di depan rumah salah satu warga di Pokon Sukabanjar, Kecamatan Kota Agung Timur, Tanggamus pada Kamis pagi 22 September 2022. Beruntung, kondisi bayi tersebut masih dalam keadaan hidup, sehingga warga bersama Kepala Pokon setempat langsung mengevakuasi bayi mungil tersebut ke rumah sakit terdekat. Kepala Pokon Sukabanjar Yovianas mengatakan, membenarkan terkait adanya penemuan bayi laki-laki oleh warganya yang bernama Sarmin. Yovianas mengatakan, bayi tersebut akan diadopsi oleh Sarmin selaku penemu bayi, namun dengan syarat dan prosedur yang berlaku. Menurut Yovianas, saat ini kondisi bayi tersebut dalam perawatan pihak medis rumah sakit batin Mangunang Kota Agung. Diketahui, penemuan bayi malam tersebut beredar luas di grup WhatsApp Tanggamus. Sehingga berita ini ditayangkan, polisi masih terus menyelidiki siapa orang tua bayi malam tersebut. Pak, peristiwa penemuan bayi itu kronologisnya gimana, Pak? Dan posisinya gimana? Kira-kira jam 5 pagi, salah satu warga laporan ke RT saya bahwa telah menemukan sesosok bayi di belakang rumah warga di Keduguhan, Kiabung. Setelah itu, RT saya berserta warga cek lokasi dan benar bahwa ada sesosok bayi yang masih dalam keadaan hidup. Setelah itu, RT laporan ke saya selaku Kepala Pekon dan langsung saya evakuasi ke Islami. Setelah itu, saya berangkat laporan ke pihak yang berwajib, Kapolsek dan jamat, pusat utara kesehatan yang lain. Dari bayi yang ditemukan itu sendiri, itu jenis kelaminnya apa, Pak? Kelaminnya laki-laki. Apakah sudah ada informasi, Pak, bayi itu dari mana atau asal dari mana? Untuk saat ini masih dalam tahap penyelidikan pihak yang berwajib, kalau untuk kejelasannya belum diketahui siapa orang tua bayi tersebut. Jadi Tanggamut, Riki Resnob, Saburai TV, melaporkan.